Jatajahinna ya Allah min adi syarri waddair, Rabbana atila fi dunya khasana, wa fil akhirati khasana. Musibah kecelakaan dua pesawat Super Tukano Teni Au di area Watu Gede, Kecamatan Puspo Kabupaten Pasuruan, Kamis, 16 November 2023, kemarin siang menyisakan duka mendalam. Duka tidak hanya dirasakan keluarga empat korban meninggal, yakni Kolonel Adem Widiono Hadiwijaya yang menjabat sebagai Kadis Pers Lanut Abdul Rahman Saleh, Letkol PNB Sandara Gunawan merupakan Komandan Skadron Udara 21, Kolonel PNB Suban menjabat sebagai Danwing Udara 2 Lanut Abdul Rahman Saleh dan Mayor PNB Yuda A. Serta merupakan Karuoks Lanut Abdul Rahman Saleh saja, namun juga Indonesia dan orang-orang yang mengenal para korban. Dari empat korban, satu korban yaitu Kolonel Adem Widiono merupakan rekan dari Kabit Pencegahan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Damkarmat, Kota Batu, Santoso Wardoyo. Santoso mengaku kaget mendengar adani kabar dua pesawat milik TNI AU mengalami kecelakaan. Ia semakin terkejut setelah mendengar jika rekannya juga menjadi salah satu korban dalam musibah itu. Sementara itu, Pemkot Batu juga memberikan ucapan Bela Sungkawa atas musibah kecelakaan pesawat yang merenggut nyawa empat perwira yang menduduki jabatan penting di Lanut Abdul Rahman Saleh itu. Saat ini, tiga korban Kolonel Adem Widiono Hadi Wijaya, Kolonel PNB Suban, dan Letkol PNB Sandra Gunawan sudah dimakamkan di Taman Makam Pahlawan, TMP, Suropati, Kota Malang. Sedangkan Mayor PNB Yudha A setah dimakamkan di Madiun. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!